Yahahahaha 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 Yo, halo teman-teman, balik lagi sama gue Gingza Yunus RRR Oke, pada video kali ini gue bakal memainkan game Harvest Moon Hero of Livali lagi Dan disini gue bakal kasih tau 5 pekerjaan paru waktu atau part time yang ada di game ini Oke, yang pertama itu kerja part time itu ada di tempatnya Woody ya Di Carpentry House Tukang Kayu ya Oke, jadi disini gue bakal ke tempatnya Woody dan gue bakal part time ya Nah, cara part time-nya itu gampang banget teman-teman Kalian tinggal ajak bicara aja ketika Woody keluar ya Nah, seperti ini Woody-nya keluar, kalian ajak bicara aja Disini ada 2 pilihan, targ atau part time walk Kalian pilih aja part time ya Nah, part time di tempatnya Woody ini adalah part time menebang kayu ya Yang dimana kalian bakal disuruh untuk menebang pohon gitu ya Nah, ini dia Kita kerja part time Kita pilih yes Oke Langsung aja kita pake ya Super X Kita langsung incerang paling gede aja ya Oke Dapet 4 biji ya Kita ambil-ambilin kayu-kayunya ya Nanti ini kayu bakal dikasih ke Woody ya Semisal kalian pengen dapet kayu kalian sendiri atau lumber kalian sendiri Kalian minimal sudah bekerja paru waktu di tempatnya Woody udah 5 kali ya Nanti ke 6 kalinya baru kalian bisa membawa lumber ini ya Lumber buat kalian sendiri gitu Atau kayu sendiri gitu temen-temen Oke, ini yang paling gede ya Menguras banyak stamina Oke, disini kayaknya gue gak bakal bisa menebang kayu semuanya ya Karena stamina gue udah abis cuy Jadi kita langsung ke Woody aja ya Kita bilang udahan aja Jadi kalau untuk part time menebang pohon ini Juga kalian bisa mendapatkan jamur ya Dan juga part time ini tidak bisa setiap hari Karena 3 kali sehari doang ya Baru bisa nebang lagi ya Karena pohon itu nunggunya lama temen-temen ya Dan di hari seperti hari Kamis Tau gue dia tutup nih tempatnya si Woody ya Di Woody Kamis tutup Terus hari apalagi Rabu kayaknya juga deh Rabu ya Rabu juga tutup dia temen-temen ya Jadi kalian juga menebang pohonnya itu Gak bisa setiap hari ya Karena harus 3 kali Eh 3 hari sekali kayaknya ya 3 hari sekali Nunggu pohon itu nunggu lagi Dan memotong kayu itu Waktunya jam 9 pagi sampai jam 2 sore Liburnya itu hari Selasa Oh Selasa ya Selasa Kamis dan hari hujan ya Dia gak buka atau gak ada part time gitu Oke part time selanjutnya itu ada di tempatnya Bob ya Dimana kita bakal ngambil pekerjaan par waktu ya Tinggal ajak bicara aja si Bobnya ya Oke disini tinggal pilih part time work Disini kita bakal mengurusin hewan ternak miliknya Bob Dan jangan lupa kalian kasih pakan atau makanan ternaknya di kandangnya ya Oke disini gue bakal mengurusin hewan ternaknya ya Oke kita ajak bicara aja nih Kita ajak bicara Oke abis itu kita gosok ya Kita gosok lagi Kita gosok Oke Jangan lupa ambil susu ya Atau perasusu ya Oke jangan lupa juga kasih makannya juga di kandangnya ya Dikasih ke tiap satu-satu ini nih Satu-satu tempatnya Oke kita taruh Satu Dua Tiga Empat Lima Dan enam ya Otomatis kita udah selesai pekerjaan par waktu di tempatnya Bob Kita langsung keluar aja Dan disini kita bakal dapet gajian ya Gaji harian disini Oke dapet 200G Lumayan banget Oke part time selanjutnya ada di tokonya Ronald Kita tinggal masuk aja ke tokonya Ronald ya Oke kita ajak bicara aja supaya kita dapat menampilkan opsi untuk part time ya Nah ini dia part time work Disini kita tugasnya cuma mengurus ayam ya Oke kita bakal urus ayam dan jangan lupa kasih pakan ya Disuruh ambilin telur-telurnya doang sih Sama kasih pakan ya makanannya ya Oke kita ambil Kita ambil lagi telur-telurnya nih Sisa tiga lagi ya Oke terakhir telur terakhir Oke dapet Baru abis itu kita kasih makanannya ya chicken feednya Jangan lupa dikasih makanannya ya Scatter feed nih Supaya bayarannya agak lebih mahal dari Ronald ya Oke setelah selesai begini Kalian tinggal keluar aja ya Otomatis kalian bakal dapet uang dari Ronald ya Dari hasil part time work kalian Lumayan kan 230G ya Oke part time selanjutnya ada di tempatnya Rudolf Yang dimana dia ada di pertambangan Kalian tinggal ke dalam aja ya Oke dia ini bukanya hari Senin dan Jumat Dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang Kalian tinggal ajak bicara aja si Rudolf Otomatis kalian bakal bekerja part time ya Langsung aja yes Yes Oke kita langsung disuruh hancur-hancurin nih ya Kita kesini Oke Langsung kita hancur-hancurin aja Kita hancur-hancurin batu-batunya ya Dan jangan lupa nanti diambilin ya Buat si Rudolf ya Karena biasanya kalau belum sampai 5 kali itu biasanya Hasil pertambangannya buat Rudolf dulu Kita cuma dapet duit doang gitu Jadi Harus sampai 6 kali baru bisa bawa hasil pertambangan sendiri ya Punya kalian sendiri gitu Oke gue udah selesai semuanya Kita ambil-ambilin aja ya Nanti kita kasih ke Rudolf ini Ada scrub metal Ada rare metal ya Ada moonlight stone Ada silver ore juga Dan ada mineral kristal Dan juga ada koal ya Itu tadi pertambangan yang gue sebutin Yang gue dapetin yang lagi gue pungut-pungutin ya Oke kita ambil-ambilin Oke tiga lagi ya Mineral kristal sama scrub metal Oke langsung aja kita bilang selesai ke Rudolf Yes Dan disini kita dapet duit ya Lumayan Wih di 510 ini paling gede nih ya part-time disini Oke part-time terakhir ada di Klovila ya Yang dimana dia itu Bukanya part-time itu Senin dan Jumat ya Nah kalian bisa lihat disini Part-time safe needed ya Nah dia bukanya dari jam 10 Sampai jam 3 sore ya Hari Senin dan Jumat Sabtu minggu gak bakal ada temen-temen Nah disini kalian tinggal ajak aja Bicara si Martha ya Nah disini otomatis bakal ada opsi Untuk part-time work Disini kita bakal disuruh membuat sesuatu ya Kita bilang yes Yes Oke kita disuruh bikin 5 service of mixed berry jam Oke kita disuruh bikin Berry jam disini ya Bikinnya disini temen-temen Gak bikin dirumah Kita bakal pake alat masaknya si Martha ya Kita bikin aja nih Berry berry ya Eh mixed berry jam gak tadi ya Mixed berry jam Oke kita Saat itu Eh ntar dulu ntar dulu Berry berry Blueberry Cranberry Kita masak coba Oke dapet Baru 1 Bikin lagi sampe berapa 5 ya tadi ya Oke 2 Ini kalian juga harus tau ya Apa bahan masakannya ya Biar bisa bikin makanannya gitu Harus tau resep makanannya juga ya Kalau gak tau Kalian bisa gagal Di part-time ini ya Gagal cuma dapet 50 gold doang sih Dikit banget Oke udah berapa ini ya Udah 4 nih Kita bikin 5 Kita coba bikin lagi ya 2 3 Oke 1 Oke udah ya Udah Oke coba kita ajak bicara dulu ya Kita bilang yes Oke kita dapet 300 gold ya Lumayan banget ini temen-temen Nah ini dia part-time terakhir ya Di Marta ya Kalian tinggal ke villa aja gitu Oke kita udah dapet 300 gold Lumayan banget Dan disini Sisanya kita dapet Strawberry ya Sisaan masakan ya Lumayan lah Oke temen-temen mungkin sampe sini aja Video gue kali ini Memainkan game Harvest Moon Hero of Livali Disini gue cuma pengen kasih tau Atau kasih liat 5 part-time Atau pekerjaan Paru waktu di game ini Oke gue Ginseinus pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax